Untuk soal seperti ini, kita dapat gunakan rumus jika tan x sama dengan tan A, maka x sama dengan A ditambah k dikali 180 derajat, dengan k adalah bilangan bulat. Maka untuk soal ini, kita harus cari tahu sin 127 derajat dikali kos 149 derajat per kotangen 315 derajat itu tan berapa. Nah, karena 127 derajat dan 149 derajat itu bukan merupakan penjumlahan atau pengurangan dari sudut-sudut istimewa, maka kita akan menggunakan kalkulator untuk mencari sin 127 derajat dikali kos 149 derajat, yaitu sama dengan min 0,68. Dan kotangen 315 derajat itu sama dengan min 1, jadi ini 0,68. Lalu kita gunakan kalkulator lagi untuk mencari inverse tan dari 0,68, yaitu 34,4 derajat. Jadi, tan dari 180 derajat ditambah x sama dengan tan dari 34,4 derajat. Jadi, berdasarkan rumusnya, 180 derajat ditambah x sama dengan 34,4 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Jadi, x sama dengan negatif 145,6 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Karena x lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat, maka k yang mungkin di sini adalah k sama dengan 1 dan k sama dengan 2. Jika k sama dengan 1, maka x adalah 34,4 derajat. Dan jika k sama dengan 2, maka x adalah 214,4 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 34,4 derajat dan 214,4 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.